Di balik musim kemarau berkepanjangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri perayaan panen raya di Desa Lere, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Luas lahan yang dipanen sebanyak 1.605 hektare lahan. Selain panen raya, Mentan Amran Sulaiman menyerahkan bantuan alat mesin pertanian kepada sejumlah kelompok petani di Konawe Selatan. Dalam sambutannya, Mentan menyatakan Presiden Joko Widodo akan terus mengejut sektor pertanian di Sulawesi Tenggara melalui peningkatan anggaran dari Rp65 miliar menjadi Rp845 miliar di tahun 2016. Menanggapi masalah irigasi di musim kering di Kabupaten Kolaka, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membantu petani dengan menyediakan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk bompa air. Untuk membantu petani di Kolaka itu Rp100 miliar, beliau sudah setuju. Kemudian kita akan tadi juga diberi bantuan pompa, pompa air karena ada sumber air. Tapi ke depan nanti irigasi tersier kita akan selesaikan Primer Sundar kerjasama dengan PU.